Halo teman-teman kembali lagi di channel natchofficial ya Oke jadi hari ini saya akan belasakan kepada kalian cara menggunakan app kloner mungkin bagi kalian yang suka main pes kalian pasti tahu apk ini ya teman-teman ini bisa membuat banyak akun di sini teman-teman tanpa kalian harus transfer data ya sesuai judul di thumbnail video ini teman-teman Oke jadi sebelum kita memulai tutorialnya pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah ya klik to klik subscribe dulu teman-teman di bawah dari warna merah menjadi warna abu ya jangan lupa like video ini teman-teman ya Oke jadi yang pertama kalian download app kloner ya teman-teman kalian download di deskripsi video ini teman-teman saya sudah sediakan nah ini kalau langsung masuk seperti ini tampilannya teman-teman kan nah disini kalian ya cari klik pencarian sini kalian cari pes 2020 nah nah ini dia nah disini ini kan kalian disini ada ini yang paling pertama ini klon number kalian klik kalian klik tambah satu satu aja dulu teman-teman jangan langsung banyak ya enggak bisa kalau gitu kan tambah satu dulu kalian klik oke lalu kalian juga klik namanya ganti namanya teman-teman supaya tidak sama seperti pes 2020 ya misalkan pes 2013 nah misalkan teman-teman Oke selanjutnya kalian bisa pilih change icon color kalian bisa ganti warnanya supaya kalian tahu itu pes 2036 ya teman-teman nah misalkan seperti ini kita misalkan warnanya nah hijau sebentar teman-teman nah itunya hijau ya atau gini aja lah ya nah bagus Oke lalu kalian ini centang klik round icon support kalian klik nah nanti kan akan centang lalu kalian klik Oke teman-teman nah klik Oke setelah itu kalian kebawah kalian klik storage options ini teman-teman teman-teman nah yaitu kalian klik lalu kalian klik kebawah ya teman-teman kalian nih ya kok lupa teman-teman mana ya ini kalian klik accessible data directory nah betul sekali Oke kalian sudah klik klik teman-teman Nah ini akan muncul ini ada satu dari 10 nah kita sudah klik lalu kalian kebawah kalian klik cloning options nah disini nah kalian Scroll kebawah lagi teman-teman maaf disini ya kalian Scroll nah nah ini ada skip native libraries kalian aktifkan nah jika sudah Oh maaf ya sudah mulai lagi teman-teman klik klik tadi ya nah ini kan sudah teman-teman nah ini sudah kan tadi ya ini juga sudah ini kalian aktifkan skip native libraries jadi klik ya Oke juga sudah kalian langsung klik centang saja teman-teman Nah kita klik izinkan saja Oke kita klik Oke nah kita tinggal tunggu teman-teman hingga 100% ya Oke ini biasanya lama sih teman-teman kalian tunggu sekitar 5 menitan lah paling Oke nah disini 2020 wascloth nah kalian tinggal klik install app install app itu apa install aplikasi maksud saya nah nah kalian ini pasti ada seperti ini ya ini kalian izinkan saja Oke kalian langsung klik saja install teman-teman Oke nah kita tunggu saja teman-teman teman-teman oke nah kalian tinggal klik launch saja teman-teman apa ini bergetar-getar nih teknologis kasih oh we are Oke langsung klik saja izinkan saja teman-teman Oke kita tunggu jadi ini kalian bisa buat banyak akun disini teman-teman tapi HP kalian harus cukup giganya ya karena jika kamu banyak akunnya jika kalian juga harus banyak teman-teman HPnya soalnya kan PS ini hampir 2GB ya satu giga lebih teman-teman Oke ini saya sudah buat dua akun teman-teman nanti saya tunjukkan akunnya ya akun saya itu ya akun pertama yang akun asli PES 2020 nggak pakai app corner ini ya itu akun utama saya ada Ronaldo ada Felix ada siapa lagi itu banyak disitu teman-teman bagus-bagus itu kalau yang di akun kedua itu pakai app corner teman-teman ini saya itu baru buat sekitar yang awal kemarin itu teman-teman yang ada box draw itu atau saya buat disitu ada money saya dapat di box draw itu sama rata sama Mattaus jadi saya dapat teman-teman kemarin ya bukan tadi ya Mattaus sama siapa lagi banyak teman-teman bagus-bagus di akun kedua juga itu saya baru buatnya waktu ada box draw ya langsung udah bagus-bagus nah oke kita akan masuk teman-teman votingnya lupa banget nih woi kita tunggu saja teman-teman sabar sabar nanti ya saya kasih info hanya sedikit saja nih teman-teman apa jika nanti pas 2021 itu rilisnya itu ini rumor ya masih teman-teman saya ikutin seperti yang tahun lalu ya dari PES 2019 ke PES 2020 itu 40 hari dari PES PC update teman-teman PES PC kan update nya itu yang PC Xbox itu update nya itu September ya kalau gak salah teman-teman infonya itu ya itu kalau gak salah yang PES Mobile itu 40 hari setelahnya berarti sekitar 1 bulan 10 hari lah teman-teman 1 bulan 10 hari setelah itu ya si PES PC atau Xbox itu teman-teman ya jadi kita memang agak lama sih kalau PES Mobile nanti tapi kalian tapi kita gak bayar teman-teman kalau di PES PC Xbox itu Steam harus membayar juga teman-teman kalau kita gak usah tapi kita harus sabar hanya up oke kita ambus sejadiannya kita sekalian ngerol nih saya pengen ngerol teman-teman kalau akun baru nih biasanya hoki kalau aku nama tuh nah gak oke gua teman-teman oke langsung saja kita rekrut ini suruh rekrut ya ini gak dapet blackball sih biasanya kan gitu ya jarang kalau di mandu bakat di dapet blackball teman-teman oke kita skip aja kan Arojo bagus sih oke kalau saya disini biasa di agent reguler itu sukanya milih keeper teman-teman gak tau kenapa ya saya suka keeper soalnya tapi saya itu akun lainnya akun yang sebelum-sebelumnya itu saya ngerol disini hoki teman-teman satunya saya dapet goloris dari sini ada yang dapet leno juga teman-teman dan saya juga pernah dapet si siapa tuh cortowa nah lumayan lumayan jelesen nah sisanya zong ya kita rekrut dulu ini nanti aja ya maradona iknik maradona kita rekrut oke disini ini ikut-ikuti aja teman-teman kalau kalian baru gini ya ini selalu ubah squad manajemen nih oke nih kita masukin skipper eh kok maradona keepernya ini maradona maradona salah nih ini maradona kita masukkan teman-teman kita masukkan juga kesini jadi kan dia pack bisa bagus oke kita masukkan mereka kesini ya kita masukkan lagi oke ini ini juga saya kasih turun mendapatkan banyak coin teman-teman kalau awal-awal gini bisa dapat banyak coin nah setelah kalian gini kalian ke ganti squad teman-teman nanti kan pasti kalau awal-awal itu buat squad baru itu dapat 10 coin teman-teman lumayan nah kita buat saja squad padahal gak pernah saya pakai itu buat-buat gitu ya hanya awal-awal nah lalu kalian disini di pencapaian kalian ambil 500 coin aja teman-teman 500 coin 500 gp ya ini pot main kontrak nanti kalian akan dapat lagi coin 10 nah gitu aja teman-teman apa ini romi sekali grup saya oke kita coba aja ini yang gak centang biru karena centang biru itu di akun di akun utama di squad utama ya oke kita coba saja disini ya ini siapa ini lavernia lavernia dari mana atau tadi oke kita skip aja biar cepat teman-teman selamat menikmati kita coba pakai trik andalan kita dari kiri ke kanan teman-teman saya kalau disini ngincar nyatukan yang paling atas tapi niesta dan gua Fiera niesternya bagus sih enggak pernah dapetin ya setelah Viera pernah dapat teman-teman di akun lainnya sudah simpan di akun lainnya Oke kita akan coba teman-teman lejen konami Yes nantul mantap habis polis jangan kopor Yes apa nih nyesta please siapa tuh Tores ya coba lihat Tores ya wih mantap gila gitu dong Konami ya kita coba lagi trik dari kiri kanan teman-teman semoga aja dapat lagi yang bagus-bagus ya sekarang ngincarnya sih ini ya ya kita tinggalkan saya niesta sama Fira tapi pun dapatnya lumayan lah Fernando Torres juga bagus teman-teman ya dulu itu bagus banget ya kalau kalian waktu itu nonton ya teman-teman ayolah lejen ih nggak lejen teman-teman pulridge kita skip aja kalau nggak lejen ya kita coba trik lagi terkiri ke kanan cek antaraan kita ya ini sebetulnya teh kalau saya bilang ini lebih ampuhnya di box draw tapi ini kok ampuh ya saya coba teman-teman kalau biasanya trik saya di ajen-ajen gini enggak putih atau lejen gini saya terus ya klik tiga kali paling atas ih nggak lejen dong teman-teman lelah kita dioko jota jadi kita coba sekali lagi ya kita nggak pakai trik apa-apa ini bisa konami lejen ya nggak lejen teman-teman tidak apa-apa lah iya lumayan ya kita akan coba ngeroll tipe otw ya semoga aja lewantoski teman-teman kita pakai trik tiga kali lewantoski dua kali herikin ya lalu satu kali kante karena saya saat itu di akun yang ada mana itu sih nggak dapet sih lewant tapi di akun aku sebelumnya dapet jika trik itu ya tiga kali lewantoski dua kali herikin sama satu kali isi kante siapa nih siapa dari liga liga pizi ya pizi tuh bernyata silah oh pizi teman-teman pizi ya kita dapet pizi ya lumayan lah ya gizi oke enggak nanti aja ya jadi mungkin cukup lah ya koin kita lagi kita akan ngeroll coba di region teman-teman ini juga lumayan nih dapet ternyata tores nih teman-teman mantap nih first roll Allah tadi ya first roll langsung dapet dong ngantul 16 aja nih kita masukin mereka Oh kita masukin saja ya teman-teman kita coba lihat dia bisa posisi dimana aja oke pemain tengah bisa dia mantul nah jadi bisa pemain tengah dengan tipir naik ya tim strangenya oke mantul sih tim gua ya oke ini mungkin kita dapat sekali lagi ngeroll ya teman-teman kelihatannya sih ya lalu nanti lagi bisa ngeroll semoga dia dapat legend please lah Konami saya mau ngumpulkan legend supaya terbentuk akun legend karena saya dulu pernah dapat akun legend teman-teman ya pernah dapat akun aja pernah dapat banyak legend jadi saya membuat akun legend tentunya tapi akun itu hilang langsung saja teman-teman ya oke 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 kita pakai trik apa ini ya coba kita trik seperti minggu lalu ya yang yang trik legend minggu lalu teman-teman kita klik semua pemain ini semua pemain teman-teman kita klik kita klik 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 kita klik semua pemain legend viera oke ini mungkin kita percepat saja ya oke teman-teman kita langsung rekrut semoga ada legend aja lah konami legend please please ini kalian teman-teman ah siapa tapi ini dari spanyol nih gold ball bread wet kita dapat bread wet ya nggak apa-apa lah ya mungkin sekian dulu dari video saya teman-teman ini video tutorial plus roll ya jadi kalian begitu caranya menggunakan app corner ya teman-teman teman-teman seperti itu tadi caranya kalian bisa membuat banyak akun nih nih saya punya banyak akun nih teman-teman nah ini s2023 nah disini aja teman-teman nah ini ada pes 2020 dan pes 2023 ini juga kalau di screen ya nah nyata pes 2036 ya kan teman-teman Oke mungkin sekian dulu dari video saya teman-teman pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah ya klik tombol subscribe di bawah teman-teman tak jangan lupa like video ini juga ya oke Bye 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 sub indo by broth3rmax